Jokowi Dodo SMPN 111 Tirtonirmolo, SMPN 1 Surakarta, dan SMA 1 Surakarta. Setelah lulus dari SMA, Jokowi melanjutkan studinya di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Setelah lulus dari universitas, Jokowi memulai karirnya sebagai pengusaha mebel di kota asalnya. Pada tahun 2005, Jokowi terpilih sebagai wali kota Solo. Ia dikenal karena kebijakannya dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik. Ia juga memperkenalkan program-program seperti Solo Car Free Day, dan Solo Bersih, untuk meningkatkan kualitas lingkungan kota. Pada tahun 2012, Jokowi mencalongkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta dan berhasil terpilih. Ia mengimplementasikan berbagai program seperti Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, dan Transjakarta. Ia juga dikenal karena kebijakannya dalam menata kembali kawasan kumuh di Jakarta dan memperbaiki infrastruktur. Pada tahun 2014, Jokowi mencalongkan diri sebagai calon Presiden Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia berhasil memenangkan pemilihan Presiden dengan persentase suara sebesar 53,15% dan dilantik sebagai Presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2014. Jokowi fokus pada program-program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, kereta cepat, dan bandara baru. Pada pemilihan Presiden 2019, Jokowi mencalongkan diri kembali sebagai Presiden dan berhasil memenangkan pemilihan dengan persentase suara sebesar 55,50%. Ia dilantik untuk masa jabatan kedua sebagai Presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 2019. Jokowi menikah dengan Iryana Jokowi Dodo dan memiliki tiga orang anak yaitu Gibran Raka Buming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaesang Pangarap. Bintang Mahaputera Adipurna Penghargaan tertinggi dari Indonesia yang diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2014. Time 100 Daftar Tahunan dari Majalah Time yang mencantumkan 100 orang paling berpengaruh di dunia. Jokowi terpilih dalam daftar ini pada tahun 2014 dan 2015. World Statsman Award Penghargaan yang diberikan oleh Iswes Institute pada tahun 2013 atas prestasinya dalam memimpin kota Solo. King Abdulaziz Medal Penghargaan yang diberikan oleh Raja Abdullah bin Abdulaziz Al-Salt atas jasa dan kontribusinya dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Arab Saudi. Champion of the Earth Penghargaan lingkungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang diberikan pada tahun 2019 untuk komitmennya dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga lingkungan. Most Influential People in Asia Penghargaan dari Majalah Time pada tahun 2020 Yang mencantumkan Jokowi sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di Asia. Padma Busan Penghargaan dari pemerintah India pada tahun 2022 atas kontribusinya dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan India. Yang mencantumkan Jokowi sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di Asia.